Terima kasih. Akomodasi maknanya adalah penyelesaian dan menurutkan 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 bentuk-bentuk apa saja? Ada banyak pertama adjudikasi yang kedua adjudikasi yang ketiga adjudikasi apa lagi? Ada terus ada apa lagi? konsiliasi konsiliasi ada lagi koersi ada lagi penyelesaian 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 lagi segret 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 ada lagi apa? konsiliasi konsiliasi terus konsiliasi 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 Ada lagi di pasus jati, yaitu asimilasi. Ada lagi di pasus jati. Ada lagi di pasus jati, yaitu asimilasi. Ada lagi di pasus jati, yaitu asimilasi. Ada lagi di pasus jati, yaitu asimilasi. Pasus jati, yaitu asimilasi. Pak Gita. 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 dan Siwon Siwon jadi brand ambasador yang sedap dengan kontrak pada jangka waktu tertentu selama itu berarti Siwon akan selalu berkaitan dengan sedap itu namanya joint venture atau misalnya kolaborasi itu kayak Samsung dengan Line jika kalian beli handphone Samsung secara otomatis kalian dapat aplikasi Line terus ada berdain maknanya berdain ini adalah pertukaran barang biasa batu barang biasa dan proses tawar pengetahuan ini tadi kemudian yang B ada disosiatif disosiatif macamnya yang pertama ada apa? kontravensi kontravensi apa maknanya dari kontravensi? kontravensi adalah suatu pertentangan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi jadi misalnya Wibi menolak kebijakan dari wali kota depo tapi Wibi gak mau menunjukkan dengan aksi demonstrasi karena terlalu menunjukkan diri membuka diri menunjukkan pertentangan banget nah Wibi menggunakan cara-cara lain misalnya dengan mengirimkan surat kaleng terus membuat akun palsu dan mengeluarkan statement-statement tentang penolakan atau mengirimkan surat teror nah itu bentuk dari kontravensi jadi menentang tapi menentangnya sembunyi-sembunyi gak menunjukkan jati dirinya terus abis itu ada lagi konflik kalau konflik ya memang sebuah upaya saling menjatuhkan ketika konteks sudah terjadi antara satu pihak dengan pihak lain berupaya untuk saling menjatuhkan dengan tujuan untuk mencapai tujuannya masing-masing misalnya saya pengen menerima di SDM PPN tapi ada temannya yang milih jurusan sama di kampus yang pertama terus melihat temannya ini lebih pinter dari kita habis itu kita ngelakuin segala cara supaya dia gagal dalam pujian misalnya dengan membuat dia sakit membuat dia kecelakaan yang parah-parah jadi kalau konflik itu dia udah lebih brutal bisa menjatuhkan secara fisik bisa menjatuhkan secara mental kalau misalnya mental ya berarti misalnya dia menyebarkan fitnah bohongan kayak gitu-gitu untuk menjatuhkan mentalnya silawannya itu namanya konflik terus ada pertentangan pertentangan ini sebenarnya sama kayak kontravensi dia sama-sama menentang karena memiliki perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat tetapi dalam pertentangan dilakukan secara terbuka tidak lagi sembunyi jadi ini namanya suatu pertentangan keperbedaan pandangan yang dibuka melalui sebuah perbedaan jadi kita bisa melihat contoh-contoh dari perusahaan itu kalau dalam acara TV kayak IOC terus abis itu yang terakhir apa yang paling intensitas ini itu gak disosialis banget yaitu kompetensi ini sebenarnya masih supportif kalau dalam kompetensi persaingannya masih sehat dalam suatu persaingan untuk meraih penyaman selesai adil adil kenapa adil masuknya disosiatif karena yang namanya kompetisi itu akan selalu menimbulkan perasaan ingin lebih baik ketika kita ingin lebih baik itu gak menutup kemungkinan kita akan saling menjatuh buka makanya kompetisi bisa berdampak pada interaksi yang renggang atau disosiatif atau negatif yang di rumah kebaca kebaca kak kalau tulisannya terlalu kecil bilang aja ya nomor 2 teori interaksi simbologi merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain menurut selban terdapat asumsi dari teori tersebut yaitu inklusif merupakan pengembangan baru dari pendidikan terpadu pada sekolah inklusif tiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya pada sekolah inklusif tiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifitasi atau penyesuaian nah disini poin-poin yang disebutkan disitu ada kurikulum kemudian sarana dan prasarana tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan nah pertanyaannya dalam proses kurikulum sekolah inklusif termasuk unsur-unsur dalam lembaga pendidikan berupa apa dan ditanyakan itu poin-poin kurikulumnya dan sarana prasarana tenaga pendidikan dan kependidikan tenaga pendidikan itu guru tenaga kependidikan itu kayak kata usaha terima kasih perasaan kita pernah bahas ini yang pertama yang pertama itu kalau dalam lembaga pendidikan ada yang pojol periwaku yang isinya di dalam periwaku itu ada kehadiran kemudian pengatah buang dan tipa kemudian yang kedua ada simbol yang di dalamnya itu terdapat terdapat lagu itu kayak lambang sekolah gitu ya seragam kemudian lagu lagu atau maskot terus ada kode spesialisasi yang isinya terdapat kurik kurun kemudian mata terjip akreditasi dan ingatan terakhir ada ideologi yang isinya ada goals atau keberhasilan dari akh terdiri kemudian ada progresif progresif perut ada inovasi berarti jawaban menurutnya apa? yang akan pesak untuk nomor tiga berarti apa? kode spesialisasi fungsi diferansiasi sosial adalah sebagai berikut berarti diferansiasi sosial itu kan fungsinya untuk membedakan atau memperkenalkan suatu keragaman ya keragaman jenis jadi dia kategorisasinya itu keperbedaan yang setara sejenis satu golongan atau satu tikatan berarti yang bukan fungsi dari diferansiasi apa? D memunculkan prasangka yang itu bukan fungsi tapi itu dampak negatif dari adanya diferansiasi kita nggak bisa menutup kemungkinan dari adanya prasangka-prasangka terhadap kelompok yang berbeda tapi itu bukan fungsi kalau pasinya positif lanjut nomor lima sebagai ketua PKK ibu Fanny harus menghadiri rapat namun pada saat yang sama dia harus mengantar anaknya ke rumah sakit jenis peran yang dialami oleh ibu Fanny adalah konflik peran kita bedain konflik peran dengan berada pengarapan untuk selamat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap kedudukan pasti memiliki porsi tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu artinya kita memiliki lebih dari satu peran atau status yang dimiliki. Sejak kita lahir aja, sebenarnya kita udah punya peran ganda. Jadi dari satu peran. Lagi ketika kita dilanjutkan, kita bisa sebagai anak, bisa sebagai cucu, bisa sebagai peronakan, bisa sebagai adik ataupun kakak. Padahal kita belum bisa ngapa-ngapain. Apalagi ketika kita sudah bisa bertindak. Atau pada tahap sosialisasi namanya game stage. Ketika kita udah bisa bertindak, kita udah mulai bisa berinteraksi dengan teman-teman sekaya. Di situ kita mulai membagi waktu. Apalagi waktu dengan teman, waktu dengan emak tua. Kita punya lebih dari status dan punya lebih dari satu peran gung jawab. Ada waktunya bermain, ada waktunya di rumah belajar sebagai siswa, di sekolah, sebagai anak, menurut sama orang tua, di rumah. Itu semua adalah status dan dilupakan yang dipercaya oleh setiap ibu. Kemudian ada yang namanya konflik peran atau konflik status. Ini baru terjadi ketika kita melakukan peran-peran yang kita miliki. Jadi di saat kita harusnya sedang belajar, tapi pada saat itu juga adik kita nangis di rumah. Terus ibu kita minta tolong sama kita untuk jagain adiknya. Atau ibunya lagi sibuk. Tapi pada saat itu kita harus memilihkan antara belajar sama bantuan ibu buat jagain adik. Karena semuanya itu tanggung jawab kita pada saat yang kesalahan. Atau kalau yang levelnya udah lebih sekunder lagi, kayak misalnya ketika seorang individu ini udah menjadi seorang... pekerja. Terus di satu sisi dia adalah seorang manajer. Dia punya tanggung jawab untuk mendidik karyawannya, bawahannya. Nah, di satu sisi lagi bawahannya itu adalah keponakannya misalnya. Nah, ketika dia mau mendisiplinkan karyawan, dia juga harus tegas terhadap keponakan. Hal keponakan kan saudara gitu ya. Dia bingung nih, gue harus tegas atau enggak. Kalau nanti gue tegas, maksudnya dia jadi merasa agak jarak gitu. Terus nanti belum lagi kalau jadi bermasalah sama keluarga besarnya. Tapi di satu sisi, di perusahaan dia sebagai manajer dia harus tegas. Nggak boleh membeda-beda karya. Di situ dia mengalami dilema. Berarti dia sedang mengalami yang punya karyawan. Bentrok pada satu waktu yang bersama. Kemudian ada kesejangan karyawan. Ini terjadi ketika individu merasa dia menjalani peran yang bukan sesuatu yang dia inginkan. Misalnya, Dita cita-citanya pengen jadi seorang akuntan. Tapi ketika sekolah, Dita ini ternyata dapat kuliahnya itu jurusan psikologi. Jurusan psikologi kan jauh ya dari akuntan itu. Jauh kemungkinannya menjadi seorang akuntan. Nah, ketika Dita menjalani perannya sebagai seorang sosiolog, selalu merasa nggak nyaman, gelisah, terus kayak bukan jati dirinya. Tapi bisa, dilakuin bisa. Gajinya misalnya besar, terus kliennya merasa puas. Tapi diri sendiri merasa kayak bukan dirinya. Ketika menjalankan proses ini, itu berarti terjadi kesejahteraan peran yang menjawab dengan keing. Perbedaan yang dialami oleh individu terkait keinginan terhadap perang tersebut. Dengan orang yang sedang didatang. Jadi, beda antara keinginan dengan perang tersebut. Nomor 6. Mobilitas apa tuh yang ada di nomor 6? Studi kasus nomor 6. Oke. Transmigrasi, pedul desa, waduk, jajah, mungkul. Mobilitas apa? Pindahnya dari mana-mana? Dari daerah satu ke daerah lainnya. Pindahnya dari mana-mana? Mobilitas vertikal. Pindahnya dari satu kelas ke kelas lain. Bersama ini secara naik atau turun. Kemudian kalau di bawah di bawah. Kemudian kalau di bawah di bawah. Ini nggak perlu pakai congol ya? Sudah tahu ya. Oke. Oke. Kalau ini perpindahan dari satu profesi atau golongan. Ini bukan kelas tetapi golongan. Karena kalau kelas ini cenderung ingatkan. Iya. Jadi kalau yang ini satu derajat. Satu derajat. Kalau yang ini beda derajat. Kenapa masuknya golongan? Enggak cuma profesi. Karena perpindahan agama juga termasuk dalam perpindahan dari zontal. Perpindahan agama. Kemudian perpindahan negara. Maksudnya dia jadi WNI atau WMA. Itu juga perpindahan dari zontal. Ini kata contoh ya. Dari WNI menjadi WNA. Dan negara Indonesia menjadi wargan negara aksi. Karena misalnya perasa lebih nyaman tinggal di Eropa. Akhirnya tinggal wargan negara. Itu dia maklukan mobilitas wargan negara. Kemudian misalnya dari agama Hindu. Berpindah menjadi agama pengucu misalnya. Nah ini juga wargan negara. Terus misalnya dari menjadi pelagang asongan. Menjadi A-O-J. Nah ini juga horizontal. Ada apa lagi mobilitas sosial? antar-generasi. Nama lain dari antar-generasi adalah inter-generasi. yang berbeda. Ini mobilitas yang terjadi antara generasi yang berbeda. Misalnya. Misalnya. Inter-generasi dari pakek nenek. Melanjutkan anak. Anaknya ini menikah lagi dengan orang lain. 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 Persisnya. Ini. Jadi dari sini. Kemudian ke sini. Beda generasi. Kemudian dari sini. Nanti. Ini udah beda lagi. Nanti yang gak melewati garis. Mereka satu generasi. Gitu ya. Yang pertama ini satu generasi. Ini satu generasi. Ini satu generasi. Terima kasih. 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 Anak pertama, nikah lagi, bunah anak. Anaknya si anak pertama dan anak ketiga, ini mereka satu generasi. Orang tuanya satu generasi. Jadi yang kita lihat dari garis keturunan Misalnya si anak ketiga ternyata usianya bedanya puluhan tahun Sama anak ketiga dan kedua Mereka tetap satu generasi Kupu juga satu generasi Tapi kalau om dan mante, satu generasinya sama orang yang banyak Jadi beda generasi Paham kan ya? Ada lagi mobil litar Lateral Mobil litar lateral adalah Perpindahan Yang terjadi Antarmilai Atau Daerah Mobil litarnya dia fokus hanya ke wilayah-wilayahnya doang Pindah dari Depok ke Jakarta, Bandung ke Jogja, Kalimantan, Surabaya Berarti melakukan mobil litar Lanjut Nomor tujuh Seorang pemuka agama Harus kehilangan harkat dan martabatnya Sebagai orang yang terhadang dan disegani Karena terlibat perselibuhan Berarti dia mengalami mobilitas apa tujuh? Mobilitas vertikal tujuh Dia mengalami penurunan kerajaan sosial Karena ada kesalahan yang dilakukan Lanjut Nomor delapan Ada pun dampak positif dari adanya permasalahan sosial di masyarakat Yang positif dong kayaknya cuma satu ya Tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata Itu adalah dampak positif dari adanya permasalahan Kenapa permasalahan kok bisa meningkatkan pendidikan? Karena setiap ada masalah Akan selalu terjadi penyesuaian Penyesuaian melahirkan solusi Solusi melahirkan inovasi Jadi konflik itu membangun kalau kata karma Namanya dia bisa meningkatkan pendidikan formal Nomor sembilan Seorang siswa yang memiliki kebiasaan rajin belajar Akan merasa malu dan bersalah apabila dia gagal Dalam membuat ujian Berbeda halnya dengan siswa yang malas Tidak akan malu atau merasa bersalah saat gagal Berarti itu nilai apa namanya? Nilai mendarat dan menimbulkan Nomor sembilan Nilai berdasarkan Ciri-cirinya Ada berapa nilai berdasarkan ciri-cirinya? Ada dua benar Apa aja? Nilai mendarat dan menimbulkan Ini pokoknya kalau nilai mendarat dan menimbulkan Dia itu sudah tertangan kuat di dalam batin Kalau sampai dia tidak melakukan sesuatu Yang sudah tertangan kuat dalam batinnya Berarti dia melakukan kesalahan yang fatal Padahal sebenarnya itu semacam sugesti dan dorongan dari norma Misal di Indonesia Kita kan negara yang sangat masih menuju patriarki Otomatis wanita ini masih menjadi kaum yang tersubordinasi Yang pernah merduakan Ketika perempuan ini tidak bisa menjadi seorang ibu rumah tangga Ibu rumah tangga kan Matamannya bisa nasang Bisa nyapu, ngepel, beres-beres Terus bisa ngelayanin suami Terutama itu Nah, ketika perempuan tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan pada sektor domestik Dia akan merasa malu Dicak sebagai perempuan yang gagal Mau sepinter apapun dia Mau sepintir apapun titelnya Ketika kita masih hidup di negara yang menyujufi patriarki Dan kita tidak bisa memenuhi norma Berarti kita akan merasa gagal Itu adalah sebuah nilai mendarat dan menimbulkan Atau contoh lain Misalnya Di Indonesia ini Pernikahan itu menjadi salah satu kesuksesan Dipandang sebagai sebuah goals Oleh masyarakat Jadi kalau misalnya nih kalian Mau berpendidikan tinggi sampai S3 Mau jadi dokter termuda di Indonesia Yang tidak berhasil terkenal di mana-mana Tapi di ujungnya Terutama perempuan Pasti nanti akan ada kata-kata Sayangnya belum menikah Dia dokter muda Umurnya 35 tahun Tapi udah menjadi dokter Jadi sayang belum menikah Padahal menikah itu Sebenarnya untuk diri sendiri kan Tujuannya itu kuncinya untuk diri sendiri Tapi itu menjadi sebuah standar yang sangat penting Karena sudah melekat Terat dalam kepribadian bangka Maka menikah menjadi salah satu nilai mendarat daging Di Indonesia Jadi kuncinya untuk diri sendiri Adalah Ketika Tidak Dipenuhi Maka Akan Menimbulkan Perasaan Lalu Kemudian Bersalah Dan Gagal Yang kedua Ada nilai Dominat Maknanya Apa nilai Dominat Penting Penting tapi gak penting Benar sih Secara Misalnya kita bisa bilang Nilai Dominat itu nilai yang penting Karena nilai Dominat Secara esensial itu Secara Makna yang Esensial Itu sebenarnya Gak berdua Kalau gak kita lakukan Gak merupakan Nilai kita Gak merupakan Masyarakat Tapi Orang berusaha Keras Untuk melakukannya Memperjuangkan Dengan berbagai Pengorbanan Yang mungkin Bisa mencapai Karena apa? Karena semua orang Memang dipenting Karena semua orang Berbunuh-bunuh Untuk Memanggap Penting Bahkan Orang-orang Yang Bisa dianggap Sebagai Pengorban Masyarakat Orang-orang Yang terpandang Mereka juga Melakukan Makanya Masyarakat Kecil Juga mengikuti Contoh Misalnya Mengadakan Mudik Untuk melakukan Silaturah Di saat Kedaran Esensialnya Membaren Itu kan Sholat Ibadah Dan kita Mengayangkan Kerenangan kita Setelah kita berkuasa Tapi orang Berbunuh-bunuh Melakukan Mudik Bahkan Sampai Misalnya Yang Mutil Pun Dia sewa Keluarga Tidak Punya Uang Untuk Beri Pekat Pesawat Sampai Utang Misalnya Itu Semua Dilakukan Demi Mencapai Yang Namanya Nilai Bukunan Atau Naik Haji Kenapa Naik Haji Pada Naik Haji Itu Masuk Kedalam Bukun Islam Tapi Nilai Naik Haji Itu Sebenarnya Penting Dan Wajib Pengorangan Yang Mampu Bagi Orang-orang Yang Tidak Mampu Itu Menjadi Sebuah Nilai Yang Tidak Wajib Tapi Diutamakan Tetap Diutamakan Banyak Para Kemurung Berita-berita Yang Pernah Breda Kemurung Nabung Bermin Bisa Naik Haji Padahal Sebenarnya Itu Bukan Kewajiban Dia Tapi Dia Mengutamakan Itu Di Atas Penting Yang Lain Misalnya Bisa Dia Nabung Untuk Di Rumah Yang Layak Bisa Dia Nabung Untuk Pendidikan Tapi Dia Milih Untuk Naik Haji Padahal Secara Esensial Dia Dimutuhkan Pendidikan Dan Juga Rumah Naik Haji Juga Bisa Menjadi Salah Satu Nilai Jadi Kita Lihat Dulu Secara Esensial Dia Butuh Atau Enggak Penting Atau Enggak Buat Dia S B Ternyata Enggak Tapi Kok Diutamakan Kita Suatu Nilai Secara Esensial B Tidak Terlalu Aging Namun Sama Diutamakan Sampai Diperjuangkan Secara Otak Militas Yang Jalan Nilai Ada pertanyaan Sama Sini Lanjut Nomor 10 Apa Jawabannya Soalnya Oh iya Soalnya Ngacak Yang ini Yang Facebook Facebook Instagram Iya Benar Banget Instagram Merupakan Salah Satu Media Sosial Terpopuler Saat Ini Dengan Lebih Dari Satu Miliar Pengguna Di Seluruh Dunia Tidak Heran Dengan Popularitasnya Yang Masih Itu Facebook Selaku Pemilik Terus Mendorong Hal Tersebut Hal Baru Kedalam Media Sosialnya Blah 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 Intinya Berdasarkan Ilustrasi Tersebut Kelompok Yang Terbentuk Adalah Kelompok Apa Kenapa Tidak Berkerumun Berkerumun Kalau Mereka Tidak Berkerumun Kalau Berkerumun Kalau Yang Berkerumun Kan Namanya Kerumunan Kelompok Semu Itu Cuman Ada Dua Ada Kerumunan Dan Publik Kalau Publik Dia Tidak Ada Di Satu Tempat Yang Sama Kalau Publik Dia Ada Di Satu Tempat Yang Sama Nomor Sepuluh Kelompok Sosial Nyata Dan Selim Kalau Nyata Ada Pajaran Kornal Asosiasi Dan Lembaga Lembaga Yang Paling Formal Kalau Asosiasi Yang Tidak Termal Formal Kalau Semu Ada Kornal Dan Publik Kalau Publik Tidak Ada Di Satu Tempat Yang Sama Tapi Mereka Bisa Menerima Atau Mengonsumsi Informasi Yang Sama Mereka Bisa Saling Tahu Tentang Berita Terbaru Tanpa Harus Ada Tempat Yang Sama Kalau Perhubunan Itu Kita Tahu Lagi ada Keselakaan Karena Kita Sama-sama Lagi Di Tempat Itu Tapi Kalau Publik Itu Tidak Perlu Ada Di Tempat Itu Kita Bisa Tahu Melalui Foto Sosial Media Radio Televisi Selama Kita Bisa Menikmati Informasi Kita Bisa Mengetahui Selaku Informasi Tanpa Harus Ada Di Tempat Yang Sama Kalau Di Kelas Ini Namanya Kerumunan Kerumunan Apa Formal Audience Kompok Yang Terkumpul Dalam Satu Tempat Yang Sama Memiliki Pujuan Yang Sama Hanya Sementara Yang Pusat Perhatian Yang Sama Adalah Formal Ini Tidak Usah Ditulis Definisinya Lagi Karena Ada Banyak Buka Buka Nomor 11 Perbedaan Kepribadian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Faktor Apa Disitu Dia Bilang Tentang Pemuan Psikolog University Of Virginia Sigeru Oishi Dia Bilang Orang Yang Tinggal Di Area Gunung Jauh Lebih Terokor Dibandingkan Yang Tinggal Di Daerah Dataran Krendah Geografi Kalau Pengalaman Uni Kepribadian Terbentuk Karena Apa Karena Pengalaman Yang Tidak Biasa Bisa Positif Bisa Negatif Terus Kalau Pengalaman Kelompok Berarti Lingkungan Pergaulannya Kepribadian Seorang Terbentuk Bagaimana Dia Punya Pergaulan Pengalaman Kelompok Biologis Sudah Pasti Karena Keturunan Lanjut Nomor 12 Gilang Melakukan Kegiatan Penelitian Mengenai Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat Suku Toraja Sulawesi Selatan Dalam Penelitian Penelitian Menerakan Mengenai Ciri-ciri Sosial Serta Budaya Pada Masyarakat Tersebut Berdasarkan Kedalaman Penelitian Penelitian Tersebut Merupakan Jenis Penelitian Apa Penelitian Penelitian Sosial Exploratif 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 Adalah Suatu Penelitian Yang Hasilnya Wujud Laporan Itu Memberikan Penjelasan Tentang Hal-hal Temuan Temuan Baru Yang Belum Dikersanui Oleh Masyarakat Luas Exploratif Itu Adalah Penelitian Yang Menyajikan Penelitian Baru Atau I Penelitian Baru Yang Belum Di Dikertahui Oleh Masyarakat Luas Misalnya dia menemukan Suku pedalaman Dia menemukan Karyam Binatang Teru Populasi Baru Berada Exploratif Terus Ada Exploratif Menjelaskan Menjelaskan Terus Ada Exploratif Terus Exploratif 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 Menjelaskan Secara Detail Tentang Ciri Atau Misalnya Jenis Atau Misalnya Sifat Dari Suatu Penelitian Kalau historis Dia meneliti Tentang Penjadian Di masa Lampau Lanjut Nomor 12 Eh 13 Suatu Kelompok Asosiasi Juga memiliki beberapa ciri-ciri tertentu yang dikemukakan oleh pemerintah lawang, kecuali berarti yang bukan ciri-ciri dari kelompok Asosiasi adalah Memiliki keanggotaan yang tidak jelas Keanggotaan dari kelompok asosiasi itu sudah pasti jelas Misalnya Nah Kayak ini adalah asosiasi atau asosiasi kelompok alumni Ya udah pasti dia anggotanya para alumni yang ada di satu institusi tertentu Misalnya kelompok okupasional Okupasional juga masuk dalam kelompok asosiasi ya Kelompok berdasarkan kesamaan pekerjaan Udah pasti kan yang masuk ke dalam anggota itu orang-orang yang memang pekerjaannya sebagai pekerjaan tertentu Misalnya Jadi udah berarti yang masuk menjadi anggotanya adalah para dasar Jadi keanggotaannya Nomor 14 Syarat-syarat mengenai terwujudnya kekeraturan sosial yang di dalam kelompok bermasyarakat Terdapat pada nomor Ok ini nomor 14 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, 4, 5 aja sama semua benar Ok kita 1, 2, 3, yang lain di mana? Iya, 1, 2, 3 benar ya Kalau adanya norma pengindaran itu apa sih norma pengindaran? Norma penghindaran adalah suatu norma yang dilenggagakan dalam suatu institusi yang isinya itu emang khusus untuk melakukan terhadap penghidupan. Jadi institusi dibentuk hanya untuk memberikan fasilitas terhadap orang-orang yang melakukan penghidupan. Penghidupannya beda-beda, tempatnya juga beda-beda. Misalnya mau melakukan mabuk-mabukan, minum-minuman alkohol misalnya. Ya ada tempatnya sendiri namanya diskopi atau kelap malam. Jadi ketika kita melakukan penyimpangan dengan mabuk-mabukan, dan mabuk-mabukannya itu di diskopi atau di kelap malam, ya itu bukan penyimpangan di sana. Nah itu menjadi sebuah hal yang memang wajar. Kalau misalnya nggak ada norma penghindaran, itu orang-orang malah melakukannya misalnya di pinggir jalan, dan itu mengganggu ketertiban masyarakat. Atau contoh lain, misalnya para pelaku perzinahan, seks bebas di kalangan remaja. Daripada melakuinya itu di mobil, di kos-kosan, atau di rumah, itu akan mengganggu masyarakat sekitar, maka ada yang namanya hotel. Hotel pun ada yang hanya dibuka untuk beberapa jam saja. Misalnya bukan dibuka di booking, di booking untuk beberapa jam saja. Yang diberikan fasilitas untuk melakukan penyimpangan di sini. Karena kalau melakukan seks bebasnya di rumah, itu kan mengganggu tetangga di lingkungan sekitar. Melakukannya di mobil, mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Kayak gitu. Paham ya? Atau misalnya perjudian, ada yang namanya kasino. Memang di situ sarangnya judi. Jadi kalau mau berjudi di sana, ya memang legalnya di situ. Tapi bukan legal dalam arti yang seluruh masyarakat menganggap itu hal yang baik ya. Ketika kita ada di institusi tersebut, ada di tempat tersebut, memang itulah yang biasa dilakukan. Justru kalau kita melakukan hal positif di sana, malah kita menyimpang. Karena penghindaran dibuat untuk memfasilitasi pelaku-pelaku penyimpangan sehingga tidak mengganggu keterkebaan di masyarakat. Lanjut. Nomor 15. Anak-anak akan meniru kebiasaan apa saja yang terjadi di dalam rumah. Masuk berperilaku dan berbicara secara sopan. Ini berarti yang ditiru ini kan yang bisa dilihat sama anak. Orang-tuanya sopan, anaknya ikut sopan. Orang-tuanya berperilaku rata, anaknya ikut rata. Berarti yang hanya dilihat secara kasat mata, kemudian dicotoh, itu namanya apa? Imitasi. Karena imitasi itu meniru sebagian. Meniru luarnya saja yang terlihat secara kasat mata. Kalau identifikasi, dia menirunya luar dalam. Ketika kita mau tahu dalamnya, berarti kita harus mempelajari dulu dong. Objek atau subjek yang mau kita tiru. Jadi kalau identifikasi itu lebih B, lebih dalam. Kita harus mempelajari dulu. Ada proses yang lebih detail dan dalam di dalam. Lanjut, nomor 16. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur patah kegungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi memiliki tujuan dasar memenciptakan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakur di bidang-bidang ekonomi. Pertanyaannya, lembaga ekonomi memiliki berbagai fungsi. Nah, fungsi lembaga ekonomi kecuali yang mana? Iya, memenuhi kebutuhan antar anggota keluarga itu adalah fungsi dari lembaga telur keluarga. Jadi jawabannya C. Sisanya benar. Nomor 17. Cincin pernikahan yang merupakan tanda bagi pasangan yang telah teribungan pernikahan. Cincin pernikahan menandakan ikatan antar kedua pasangan serta simbol untuk saling melengkapi. Terkata simbol untuk saling melengkapi. Terus berarti hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri-ciri lembaga sosial yaitu? Iya, memiliki simbol. Kenapa cincin bukan alat kelengkapan? Kan ada alat kelengkapan. Kalau alat kelengkapan itu disediakan oleh lembaganya. Misalnya, MP ini lembaga pendidikan. MP menyiapkan apa? Penulis, uang kelas, masing, sekidul. Itu adalah alat kelengkapan yang disiapkan oleh lembaga. Tapi kalau misalnya kayak handphone, itu kan bukan disiapkan oleh lembaganya. Menyiapkan sesuai masing-masing. Atau misalnya buku tulis, ya itu bukan alat kelengkapan di lembaga pendidikan. Tapi itu memang fungsi yang, benda-benda atau alat-alat yang memang dimiliki secara pribadi oleh anggotanya. Sama halnya sama kayak cincin. Cincin itu tidak disediakan oleh lembaga apa disitu? Agama ya, pengadilan agama. Untuk pernikahan itu sebagai pengadilan agama. Nah, alat kelengkapan apa yang dimiliki oleh lembaga pengadilan agama? Untuk memandungi pernikahan. Kalau cincin adalah simbol, berarti alat kelengkapannya apa? Buku nikah. Iya, buku nikah. Kiri-kiri lembaga sosial. Yang pertama ada simbol. Kemudian lambda. Nah, terus abis itu ada apa lagi? Alat kelengkapan. Terus ada tujuan. Kemudian tak letang oleh waktu. Maksudnya tak letang oleh waktu itu apa? Lama. Bertahan lama tidak mudah untuk dihancurkan. Terus dia ada aturan, atur normal, atau adat. Yang berbeda-beda. Lembaga pendidikan sama lembaga wangku pasti adatnya beda. Lakuan anggotanya beda-beda. Peraturannya yang ada di sana beda-beda. Lanjut, nomor 18. Ini indikasional. Kita bisa ambil juga cincin tadi ya. Cincin. Terus kalau yang ini, kayak misalnya kartu, tulis, media sidang. Ini lembaga hukum. Terus abis itu, buku, nikah. Lembaga pengadilan agama. Terus ada tujuan. Misalnya, ciri kita. Tujuannya kalau lembaga hukum itu, negama penghukum. Pengadilan. Kalau misalnya lembaga agama itu, tujuannya untuk mencerdasarkan perawasan. Kayak gitu-gitu ya. Lembaga keamanan untuk melayani dan melamankan masyarakat. Itu tujuan-tujuan. Terus kalau tak akan waktu, tidak mudah. Tidak mudah. Dilanjurkan. Dan sifatnya dia kekal. Tidak kekebalan. Ada aturan, ada norma. Kepala-kepala. Metalnya. Kepala kebiasaan. Dan lain-lain. Lanjut, nomor 18. Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Blah, 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 blah. Disebutin PT di situ. Hakim menghukum perusahaan. Yang dihukum adalah perusahaan. Berarti corporate crime. Kalau misalnya, padahal di situ ada kasus korupsinya ya. Tapi kenapa bukan white corporate crime? Karena yang melakukan seluruh orang yang ada di perusahaan. Berarti memang perusahaannya ini yang error. Perusahaan ini yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Kalau white collar. Dia melakukan korupsi, korupsi, dan ekotisme. Itu adalah orang-orang tertentu. Orang-orang yang punya jahatan, kekuasaan. Dan dia menyelewakan atau menyelenggunakan kewenangnya. Itu namanya white collar. Kita tulisin dulu deh. Macam-macam minima nifas. Ada warna. Terus ada warna. Terus ada warna. Sekolah crime. Ada white collar crime. Organize crime, ada crime with all 15, ada sexual crime, white collar crime, contohnya adalah koinusi nepotisme, atau nama lainnya dia ini adalah kejahatan kelas kakak, kalau blue collar crime, kejahatan kelas teri, misalnya dia dapetnya tuh sebenernya gak seberapa, dilakukan sama masyarakat kecil aja, kalau bedo, kalau bedo organize. Kekawetan maling, tapi malingnya maling bubar, maling musiko gitu ya misalnya, maling ayam, kayak gitu-gitu. Terus kalau korporan crime ini misalnya pembuangan limbah, pembuangan limbah ke sungai, terus pembataan penutupan. Atau misalnya menyonggok antara negara, karena perusahaan ini kayaknya membangun cabang lain, tapi dia melanggar amdal, terus dia cobut pemerintah, dari korporan crime juga. Atau misalnya lagi, kayak ada lembaga yang didirikan hanya khusus untuk menciptakan ijazah palsu. Ya gak ada sistem, gak ada proses pembelajaran, tapi tiba-tiba menciptakan ijazah. Itu juga bentuk dari korporan crime. Lembaga haji palsu, itu juga penipuan, tapi maksudnya korporan crime, karena ada lembaganya, lembaga hajinya. Nah kalau organize crime ini, dia menjahatkan yang sangat pencana secara detail, bisa oleh individu, bisa oleh kelompok. Tapi biasanya jadi profesional, semua kejahatannya dilakukan secara rinci dan matang. Misalnya salah satunya adalah perampokan bank. Terus abis itu, human heart making. Terus abis itu, apa lagi? Terus abis itu, apa lagi? Terus abis itu, pengguluhan beratai. Terus abis itu, apa lagi? Oke gitu. Keremik alkitin. Kejahatan yang sebenarnya tidak menimbulkan korban, karena korbannya adalah diri mereka sendiri. Itu misalnya, pengendaraan maklumatika. Nah, jadi penjelian. Kemudian, perasakan. Akunan perasakan, kekurangan itu juga juga crime yang moisturizing. Seksual crime, kekurangan. Pasok lagi. Kelecehan. Kek while table maupun lavin apple. Terus abis lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. menyebarkan video-video asusila gitu ya, itu juga. Lanjut nomor 19, mencari kambing hitam atas permasalahan yang terjadi sehingga dua pihak yang konflik bisa mengurangi ketegangan, karena kesalahan dilimpatkan dari pihak ketiga, kemudian salah satu bentuk konflik rapat. Apa? Apa, Wibi? Apa yang di rumah? Nantrealistis. Iya, benar ya. Benar, nantrealistis. Maknanya apa kalau nantrealistis? Karena ada nantrealistis berarti ada yang nantrealistis. Konflik realistis sama nantrealistis ini berdasarkan pendapatnya siapa sih? Clewis A. Pulsa tentang konflik sosial. Yang menanggi konflik ke dalam tiga kategori. Yang pertama adalah realistis. Konflik yang terjadi dengan adanya rasa kecewa, maka sebagai alasan yang kencuk mati. Jadi, karena dia dikecewakan, karena dia dibuat matah, akhirnya dia melawan. Jadi, lakukan mudik itu yang riski saja. Banyak. Contohnya, lawanan buruk terhadap perusahaan. Pencabutan diri seseorang setelah di perusahaan dan adil di perusahaan. Kalian diri seseorang, karena yang diperlukan adil, ya realistis. Nah, penggiatan yang realistisnya kayak gimana? Jadi, dasarkan pada alasan-alasan yang tidak realistis, tidak masuk akal. Tidak seharusnya terjadi, tapi terjadi. Terjadi karena adanya rasa iri, kemudian rasa dengi. Kemudian rasa benci dan ingin mencari kaki. Kita tuntuk, menutupi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk menggantikan kesalahan. Nomor 20 jawabannya? Ada perbandingan berarti? Sekian dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Karena udah bel, kita cukupkan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kak. Selamat sama. Terima kasih, kak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.